Baik, selamat pagi, siang semuanya. Pada pertemuan kali ini, sudah pertemuan kelima, kita akan membahas tentang hakikat hidrokarbon, tetapi nanti di dalam isinya itu terkait dengan pengertian-pengertian petroleum, terus kemudian klasifikasi, nah baru kita akan membicarakan hakikat hidrokarbon. Nah hakikat hidrokarbonnya nanti yang kita bicarakan atau kita bikin diskusikan adalah hakikat fisik minyak bumi. Ya karena minyak bumi itu merupakan hidrokarbon ikatan antara H dan C. Pengertian minyak bumi sebenarnya secara umum ini, saya ambil dari Pak Kusuma Dinata tahun 1980, itu minyak dan gas bumi merupakan senyawa hidrokarbon. Karena hidrokarbon berarti ada unsur C dan ada unsur H. Ada unsurnya hidrogen, H, maupun karbonnya C. Di mana unsur C-nya itu prosentasenya mendominasi. Jadi 80-85% itu adalah unsur C, sedangkan 20-15%-nya itu unsur H atau hidrogen. Tetapi bisa saja nanti di minyak bumi itu ada pengotor-pengotornya. Pengotornya itu bisa seperti oksigen, kemudian ada nitrogen, dan belerang. Tetapi jumlahnya sangat kecil. Biasanya kurang dari 5% atau malah mungkin hanya 1%-nya dari total berat, prosentase beratnya ini. Makanya karena jumlahnya ketil disebut sebagai pengotor. Nah, di Indonesia itu nanti belerangnya atau sulfurnya ini ya lumayan agak tinggi, bisa sampai 2%. Nah, mengapa belerangnya tinggi di Indonesia? Ya karena kalau kita belajar kemarin lingkungan pengendapan, material organik itu tersimpan pada lingkungan yang reduksi atau lingkungan yang tertutup. Nah, ketika lingkungannya reduksi, muncullah belerang. Belerang, jadi oksidasi pertama yang oksidasi bakteri aerob gitu ya, memakan oksigen, oksigennya habis, menjadi bakteri anaerob. Nah, bakteri anaerob inilah ketika di lingkungan reduksi, ya oksigennya habis, akan berubah jadi lingkungan reduksi. Lingkungan reduksi, bakteri anaerob salah satunya akan mengeluarkan yang namanya belerang. Nah, belerang inilah yang nanti sebagai pengotor di dalam hidrokarbon. Kemudian kalau kita lihat susunan unsur kimianya, karena kaitannya dengan rantai tadi, dengan ikatan antara hidrogen dan oksigen, nah kita lihat, di sini ada gas bumi, ini aspal, ada minyak mentah. Kemudian diklasifikasikan oleh leforsen, ini ya, leforsen ini bapak minyak gitu ya, ini kemudian ada purdi. Nah, kita lihat nih karbonnya. Kalau menurut leforsen, itu 65-80 persen, persentase beratnya. Kemudian hidrogen, ini 1-25 persen. Kemudian belerang, itu dari jejak. Jejak itu artinya sangat kecil, kecil sekali. Misalnya 0,001 gitu, itu dianggap sebagai jejak. Tidak mendominasi, tapi ada. Tapi kadarnya sangat kecil. Bisa sampai 0,2. Kemudian kalau nitrogen, ini 1-15. Kadang oksigen tidak ada kalau leforsen. Jadi di ikatan rantainya antara karbon dan hidrogen, ini menurut leforsen tidak ada di gas bumi. Kemudian logam juga tidak dijumpai. Tetapi di aspal, ini karbonnya mendominasi 80-85 persen. Kemudian hidrogennya itu 85-11 persen. Kemudian kalau belerangnya, ini kalau kalian lihat aspal, ini tinggi sekali belerangnya, 2-8 persen. Kemudian kalau nitrogen, 0,2. 0-2 persen. Nitrogennya. Nah kalau minyak mentah, ini bisa diklasifikasikan oleh 2 orang, leforsen dan turdi. Kemudian kalau karbon, leforsen, menurut leforsen minyak mentah, itu karbonnya 82,2-87,1. Kemudian hidrogennya, 11,7-14,7. Belerang, 0,1-5. Nah kalian lihat di sini, di minyak mentah, belerangnya juga relatif tinggi. Terus kemudian nitrogen, ini juga pengotor. Jadi belerang, nitrogen, oksigen, ini pengotor. Pengotornya ya kisarannya tadi 1-5. Tetapi oleh purdi, itu kisarannya bisa sampai 7 persen. Ini pengotornya. 6 persen. Karena yang nitrogen ini hanya 0,7. Jadi kisarannya 1-5 persen. Tetapi memang rata-rata kurang dari 5 persen. Mungkin hanya 1 persen yang mendominasi untuk belerangnya. Ini menurut susunan usur kimia minyak dan gas humi, menurut leforsen dan purdi. Kemudian kalau kita lihat klasifikasi dari Abraham tahun 1945. Abraham 1945 ini didasarkan pada kelarutan karbon disulfida. Nah kalau kita belajar kimia, itu karbon disulfida, karbon, karbon, ya kita tulis dulu. Karena ini disulfida, berarti disulfidanya ada 2. Berarti CS2. Karena kalau di kimia, nanti kalau kita sebut mono, berarti 1. Kalau karbon disulfida, berarti CS. Tetapi kalau karbon disulfida, CS3. Nanti kalau karbon trisulfida, itu CS3. Nah Abraham mendasarkan pada tingkat kelarutan dari CS2 karbon disulfida. Nah ini dikelompokkan jadi 2. Yang terlarut, yang di bagian ini adalah bagian yang terlarut, yang ini tidak terlarut. Nah yang terlarut inilah yang kita sebut sebagai bitumina. Nah bitumina kalau yang cair, inilah yang kita sebut sebagai minyak bumi. Jadi nanti ada beberapa peneliti yang menyebut sebagai bitumina. Ini bitumina. Nah kalau yang disini ada non-bitumina. Jadi bukan minyak. Tetapi juga disini ada birobitumina. Jadi yang disini bukan berarti sama dengan yang ini. Bukan. Tidak sama. Karena ini tidak larut. Karena disini adalah fraksi berat, ini fraksi ringan. Minyak bumi. Nah kalau dari diagram ini, kita sarikan. Kalau kalian baca di bukunya Pak Kusumadinata, itu makin ke kanan. Jadi kalau makin ke kanan, dari sini ke sana, makin ke kanan, itu hidrogennya, itu semakin berkurang. Hidrogennya semakin berkurang. Kemudian kalau ke sana, oksigennya yang semakin meningkat. Oksigennya meningkat. Kemudian indeks biasnya juga semakin tinggi. Tetapi titik lebur atau titik nyalanya, itu semakin, titik leburnya semakin rendah. Makin ke sana, titik leburnya semakin rendah. Terus kemudian volatiliti, volatilnya, ini juga semakin rendah. Tetapi tingkat pembakarannya juga semakin rendah. Semakin rendah. Ini jadi diagram atau klasifikasi karbon, hidrokarbon, menurut Abraham, berdasarkan tingkat kelarutan dalam karbon di sulfida. Jadi inilah yang menjadi minyak bumi, bitumina yang cair, bitumina cair ya, minyak bumi yang ini. Kemudian pengertiannya, pengertian-pengertian, ini klasikal gitu ya, pengertian-pengertian, nanti kalau pengertiannya, kalau kalian baca di EEPG, memoir gitu ya, Domegun, mungkin akan berbeda. Tapi kita lihat pengertian-pengertiannya dulu, jadi yang menggunakan pertama, Leforcin pada tahun 1954, istilah petroleum ini juga dipakai bersama-sama, bersama-sama, dengan istilah bitumina tadi. Nah Leforcin mengemukakan ada bitumina. Jadi sejalan dengan pemahamannya Abraham. Yang terdiri dari sat padat, atau setengah padat, yang biasanya terdiri dari hidrokarbon berat. Jadi yang baik padat, maupun setengah padat. Nah padat itu nanti bisa berupa serpe oil, termasuk itu padat, setengah padat, mungkin bisa sebagai aspal. Ini menurut Leforcin tahun 1954. Kemudian diperbahori pengertiannya ini oleh Hedberg tahun 1964. Ini mendefinisikan petroleum sebagai suatu campuran komplek yang terutama dari sati hidrokarbon yang terdapat secara alami, jadi terdapatnya secara alami, jadi masih bukan buatan. Jadi terbentuknya memang secara alami. Kalau buatan berarti bukan. Dan dapat berupa cairan. Nah kalau di Hedberg ini sudah dispesifikasikan. Di sini ada cairan, ada gas, atau padat. Kalau Leforcin tadi hanya set padat atau setengah padat. Kemudian yaitu minyak mentah dan gas alam. Nah minyak mentah ini yang cair, gas alam ini, jadi yang minyak mentah ini yang cair, kemudian yang gas alam ini yang gas, dan asfal ini yang padat. Di mana dapat diusahakan secara komersil di dalam industri minyak. Jadi sudah sangat spesifik kalau Hedberg. Jadi sudah membagi cair, gas padat, dan bisa diusahakan secara komersil dalam industri minyak. Nah hakikat fisik, tadi yang saya sampaikan, sebenarnya minyak bumi punya selain hakikat fisik, ada hakikat kimia. Jadi hakikat kimianya. Tapi tidak kita pelajari. Karena ini menyangkut dengan kimia, kimia organik terutama. Nah hakikat kimia itu ada dua. yang siklik dan alifatik. Yang alifatik ini adalah rantai tunggal. Rantai tunggal itu ya, seperti ini C, ini C, ini C, kemudian berikatan dengan H. Ini ada H, di sini ada H, ini ada H. Ini yang alifatik, atau rantai tunggal. Kalau ini berarti C, C4, tinggal gitung hanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 9. 1, 2, 3, 4, eh 10. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8, C, 4, H, 10. Dulu kalau kalian belajar kimia, mungkin di kelas 3 SMA, mungkin diajari ini. Kemudian yang siklik itu yang mutar. Rantainya, nah begini, yang ada rantai gandanya, sama begini. Yang kita sebut sebagai siklik. golongan misalnya, tutana, propana, metana, gitu ya, yang ini. Tetapi ini kita tidak akan bahas, yang kita bahas, yang ini. Karena ini nanti yang, dalam tanda petik, menentukan kualitas dari batu bar, eh, minyak, di industri komersil. Nah, hakikat bisik minyak bumi, ini paling tidak ada ini yang perlu diperhatikan. yang pertama adalah berat jenis, kemudian adalah viskositas, atau kekentalan, kemudian titik didih dan titik nyala, warna, warnanya dari minyak bumi, kemudian ada fluoresensi, dan nilai kalor, nilai kalorinya, dari minyak bumi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, dari ke-enam hakikat fisik minyak bumi ini. Kita mulai dari berat jenis. Ya, kalau dari definisinya, yang dimaksud berat jenis, itu adalah keseluruhan minyak mentah tersebut, jadi semua fraksi. Jadi, kalau di dalam minyak bumi, itu ada fraksi beratnya, itu tetap dihitung, berat jenisnya. Nah, nanti semakin sedikit fraksi beratnya, berarti jalan berat jenisnya semakin ringan. Tapi, kalau di dalam minyak mentah tersebut, ada fraksi beratnya, itu berarti nanti berat jenisnya akan relatif menjadi lebih besar. Terus kemudian juga berat jenis tergantung suhu. Jadi, tergantung suhu juga. Kalau, misalnya suhunya tinggi, itu berat jenisnya akan semakin ringan. Kalau suhunya rendah, itu berat jenisnya akan semakin berat. Jadi, tergantung suhunya juga nanti. Contohnya, kalau kalian memanaskan air, terus kemudian berubah jadi uap air, uap air itu kan berat jenisnya akan jadi lebih ringan dibanding airnya. Nah, di Indonesia, itu berat jenisnya dinyatakan dalam fraksi. Kalau di Indonesia, berat jenisnya 0,8, 0,1, 1,0, 0,9. Nah, karena di perdagangan minyak itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Amerika, makanya berat jenisnya itu dinyatakan dalam derajat API, atau derajat American Petroleum Institute. jadi ada di Amerika sana Petroleum Institute yang membuat derajat api ini, perhitungannya dari berat jenisnya ini. Nah, derajat api ini, atau api graffiti, api graffiti ini adalah yang dipakai dalam industri perdagangan minyak. Meskipun nanti ada derajat yang lain. Derajat yang lain nanti kita lihat. Nah, secara umum, derajat api atau derajat API gitu ya, secara rumus, itu sebenarnya rumusnya adalah 141,5, dibagi berat jenis, dikurangi 131,5. Nah, mengapa kok pakai patokan ini ya? Mungkin dari American Petroleum Institute itu punya sendiri, punya parameter sendiri. Nah, jadi salah satunya tadi API Graffiti ini juga dipakai untuk parameter kualitas minyak bunginya. artinya, artinya, semakin kecil berat jenisnya, atau api gravitinya jika tinggi, maka semakin bagus kualitasnya, karena banyak mengandung bensin. Ya, artinya, dia tidak banyak mengandung fraksi berat, kalau berat jenisnya kecil. Ya, berat jenisnya kecil. Kalau ini, kalau berat jenisnya kecil, misalnya berat jenisnya 0,1, ini 141,5 dibagi 0,1, dikurangi ini kan hasilnya akan jadi besar. Kalau berat jenisnya semakin besar, berat jenisnya misalnya ini 2, ya ini dibagi 2, berarti sekitar 70,25, jadi semakin kecil berat jenisnya. berat jenisnya. Nah, ini konversinya, jadi dari berat jenis ke derajat api, dari berat jenis atau derajat apinya ke berat jenis. Jadi kalau berat jenisnya 1, kalau di sini tadi, kalau ini berat jenisnya 1, 141,5 dibagi 1 kan tetap ya, terus ini dikurangi 1,31, akhirnya apinya itu 10. Ini apinya 10. Artinya semakin di sini berat jenisnya kecil, derajat apinya semakin besar. Kalau derajat apinya semakin besar, ini termasuk kualitas bagus di sini. Ya, biasanya didominasi oleh fraksi ringan. Ini fraksi ringan. Nah, kalau yang di sini, yang di atas, kalau derajat apinya rendah, ini yang di sini, berarti kualitas kurang bagus. Kualitas kurang bagus, ini didominasi oleh fraksi ringan. Yang di sini, fraksi berat. Relatif didominasi oleh fraksi berat. Ini kaitan berat jenis dengan derajat api. Terhadap kualitas dari minyak. Ya, karena tadi ya, kalau semakin besar derajat apinya, fraksi ringan, ini juga banyak mengandung bensin tadi. Kemudian selain, sebenarnya selain derajat api itu ada. Jadi derajat baumi. Tapi selisihnya enggak jauh beda. Kalau baumi, ini nama orang, ini 140. Kalau tadi 141,5, ini 140. Dibagi berat jenis, dikurangi 130. Tetapi ini biasanya tidak digunakan. Ya, tidak kalah populer ya. Karena kenapa? Ya, yang menguasai adalah perusahaan-perusahaan minyak dari Amerika tadi. Makanya yang dipakai tetap yang api. Sebenarnya nanti hasilnya, kalau kita bandingkan, berat jenis dengan derajat api dan derajat baumi, itu enggak jauh beda. Cuma berbeda di koma. Kalau ini, nanti angkanya akan bulat. Derajat bauminya, ini akan bulat. Tetapi kalau yang api, pasti ada koma-komanya. Kita lihat, nah ini konversi berat jenisnya antara berat jenis dengan derajat baumi dan derajat api atau derajat api. Kita lihat nih, di berat jenis yang satu, ini sama, tetapi begitu berat jenisnya, ini sudah di bawah satu atau koma, ini termasuk masih berat. Kita lihat bauminya ini masih, angkanya masih bulat, tetapi di derajat apinya, dia sudah pakai koma. Jadi enggak jauh beda sebenarnya antara baumi dengan derajat api. Jadi sama. Jadi kalau yang di sini, karena derajat api tinggi, ini kualitas bagus. Ini kualitas bagus. Praksi ringan. Atau banyak bensinnya. Yang di sini sama. Dari derajat api maupun baumi, ini kualitas kurang bagus. Nah, ini. Jadi ada hubungan antara derajat api dengan berat jenisnya. Semakin berat jenisnya, semakin ringan, derajat apinya semakin tinggi. kualitas minyak guminya atau minyak mentahnya semakin bagus. Kalau berat jenisnya semakin berat, derajat apinya semakin rendah, kualitasnya kurang bagus. Nah, ini hubungan api dengan berat jenis. kemudian viskositas. Viskositas itu sebenarnya kalau kita definisinya, viskositas itu adalah daya hambat yang dilakukan oleh cairan atau fluida jika suatu benda berputar dalam cairan tersebut. Maksudnya begini, kalau misalnya kalian ngaduk, bikin kopi, kalian aduk, itu kan cair. Kalau misalnya kalian putar, berarti kan daya hambatnya cairan terhadap putaran itu kecil. Ya, kecil. Maka viskositasnya jadi rendah. Kalau viskositas rendah, berarti dia cair. Kalau viskositas tinggi, itu akan kental. Misalnya kalian ngaduk bubur. Ya, ngaduk bubur. Jadi kalau ngaduk air, kalian bisa misalnya 10 putaran, misalnya dalam 10 detik itu 10 putaran. Tetapi kalau dalam bubur, 10 detik belum tentu 10 putaran. Karena putaran ini terhambat oleh kekentalan dari bubur tadi. Seperti itu. Nah, satuannya adalah sentripois. Nah, bagaimana hubungan antara viskositas dengan derajat API? Hubungannya adalah derajat API-nya semakin tinggi, maka semakin ringan. Diskositasnya makin kecil. Jadi, kalau derajat ini ya, derajat API tinggi, maka minyak bumi-nya ringan. Ringan. Kalau ringan, berarti daya hambatnya rendah. Artinya, viskositas ini viskositas kecil. Artinya, ini adalah cair. Atau mungkin bisa berubah gas. Kalau derajat API rendah, minyak bumi jadi berat, ini viskositas tinggi. Artinya, kental. Ini, hubungannya. Kalau ini, ini berarti kalau minyak bumi-nya ringan, artinya berat jenisnya kecil. Yang minyak bumi yang berat, itu berarti berat jenisnya tinggi. Jadi, ada kaitan antara derajat API, berat jenis, dan viskositas. Artinya apa? Semakin viskositasnya kecil, berarti kualitasnya juga semakin bagus minyak dikasih minyak, berdasarkan juga ada viskositas. Jadi, bitumen itu viskositasnya tinggi, 10.000 centipoise, artinya ini padat. Kemudian, ini ada light oil, jadi minyak ringan, minyak ringan, API-nya tinggi, kekentalannya dia rendah. Berat jenisnya juga relatif atau densitasnya itu juga rendah. Ini kaitannya dengan derajat API, berat jenis, dan viskositas. Kemudian, titik didih dan titik nyala. Artinya, kalau derajat API-nya rendah, berarti mengandung banyak fraksi berat. Berat jenisnya tinggi. Maka, titik didihnya akan tinggi. Untuk memanaskan dia jadi lumer, itu akan semakin tinggi suhunya. Apabila API-nya tinggi, mengandung fraksi ringan, maka titik didihnya akan rendah. Titik didihnya. Titik mendidihnya itu ya. Titik didihnya. Sama seperti kalian memanaskan air dengan memanaskan bubur agar jadi cair. akan lebih tinggi mana titik didihnya, pasti akan menjadi yang bubur itu yang akan titik didihnya pasti akan tinggi, karena butuh panas yang tinggi. Akan berbeda dengan titik nyala. Titik nyala adalah suatu titik temperatur atau titik suhu dimana minyak bumi dapat terbakar oleh percikan api. Jadi berbeda dengan titik didih. Kalau titik didih untuk mendidihkan tadi. Tetapi kalau titik nyala itu suatu titik dimana minyak bumi dapat terbakar karena percikan api. Kalau API-nya tinggi, titik didihnya rendah, maka splash point-nya juga rendah. flash point-nya rendah. Maksudnya flash point-nya rendah itu begini. Ketika ini ada cairan, terus kalian memantik api, begitu kalian pantik api ini, dia langsung terbakar. Itu artinya rendah. Tetapi kalau flash point-nya rendah. Kalau misalnya ini ada fluida, terus kalian pantik api, tetapi tidak nyala-nyala ini. jadi flash point-nya tinggi. Nah, ini berbahaya. Artinya kalau flash point rendah, itu sangat berbahaya. Karena sedikit percikan api saja, dia mudah terbakar. Seperti kalau kalian lihat film-film di bioskop, orang mau membakar mobil. kan biasanya di sirami minyak bensin. Minyak bensin lah. Bensin, terus kemudian dia hanya memercikkan korek api, terus dilempar itu, dia langsung nyala. Nah, itu artinya flash point-nya rendah. Akan berbeda misalnya kalau kalian asfal. Asfal mentah ya, jangan asfal yang di jalan, karena asfal di jalan nanti sudah dicampur dengan agregat yang lain. Kalau misalnya ada asfal dalam drum, coba kalian lempar pakai api, enggak akan nyala. Artinya flash point-nya dia tinggi. Nah, itu hubungannya antara API, titik didih, dan titik nyala. Artinya semakin API tinggi, kalau derajat API tinggi, ini ya, titik rendahnya, eh, titik didihnya rendah, dan titik nyalanya juga rendah. Ini, kalau dia derajat API-nya rendah, titik didihnya tinggi, titik nyalanya juga tinggi. Titik nyala tinggi. Nah, titik nyala yang rendah ini yang sangat berbahaya. artinya sedikit percikan api, dia mudah terbakar. Makanya, kalau kalian perhatikan, ada truk tanki minyak bensin, gitu ya, itu pasti ada tulisan, dilarang menyalakan api. Karena, apa, titik rendahnya nyala ini, titik nyala ini, rendah, flashpoint-nya rendah. Flashpoint itu ketika dipantik, terus mercik, mercik terbakar. Nah, itu yang kita sebutkan flashpoint. Artinya, flashpoint rendah yang mudah terbakar. Ya, ini penting. Artinya, kalau flashpoint-nya semakin rendah, berarti kualitasnya akan semakin bagus. Kalau flashpoint-nya tinggi, berarti kualitasnya kurang bagus. Kemudian, warna. Nah, warna minyak umi, minyak mentah, itu tidak selalu hitam. Biasanya memang hitam. Tapi, tidak selalu hitam. Nah, biasanya juga berhubungan dengan berat jenisnya. Kalau berat jenisnya tinggi, biasanya itu warnanya semakin hitam. Berat jenis tinggi ini, warnanya hijau kehitam-hitaman. Tetapi, kalau berat jenisnya rendah, ini warnanya coklat kehitaman. Terus, kemudian ini warna juga disebabkan sebagai pengotor. Misalnya, oksidasi dari senyawa hidrokarbon. Jadi, rantainya tadi, rantai C dan H, itu kemudian mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi juga akan memberikan warna yang berbeda. Bisa menyebabkan warna-warna yang berbeda. Nah, kita lihat seperti ini. Kalau kita lihat ini, ini coklat kehitam-hitaman. Kalau kita lihat di sini kan warnanya hitam. tapi kalau dilihat di bekasnya ini, ini coklat. Tapi ada yang warnanya seperti ini. Coklat kehijau-hijauan tadi. Ini ya. Coklat kehitaman atau hijau kehitaman. Ini. Jadi, warnanya bisa seperti ini. Minyak, baik dari sumur maupun dirempesan. Itu warnanya bisa begini. Ini bitumennya. Bisa begini. Juga bisa warnanya seperti ini. Nah, kalau kalian nanti ke warnot solo di pengeburan minyak yang oleh rakyat, perhatikan warnanya seperti apa. Ini. Ini juga pengaruh. Kemudian ada namanya fluoresensi. Fluoresensi itu apabila minyak tersebut atau mineral ya. Minyak atau mineral itu kalau di sinari ultraviolet, dia akan memancarkan warna yang lain. Nah, dulu kalau kalian belajar kristallografi mineralogi, ada beberapa mineral yang misalnya warnanya kuning secara fisik, terus kemudian kalian sinari dengan ultraviolet, itu warnanya akan berbeda. Nah, itu yang kita sebut sebagai fluoresensi. Nah, biasanya warnanya fluoresensi dari minyak itu kuning sampai kuning keemasan. Ini kuning sampai kuning keemasan dan kelihatan seperti sangat hidup. Nah, sifat fluoresensi ini sangat penting karena untuk membedakan nantinya ketika kalian melakukan pemboran. Jadi, ketika dia melakukan pemboran, lumpur-bornya itu kadang dikasih minyak, pelumas. Jadi, oil-based mud. ketika nanti ada, jadi kalau kita, sebentar, ini saya jelaskan. Jadi, kalau ini misalnya di permukaan, kita ngebor. Kemudian di sini ada bit-nya, mata bor. Kemudian ini ada lapisan-lapisan batuan. misalnya begini ya. Ini contoh saja. Nah, pada waktu pengeboran, ini ada namanya sirkulasi. Sirkulasi air. Makanya pakai lumpur pemboran. Nah, gunanya lumpur pemboran ini apa? Untuk mengangkat hancuran batuan yang dihancurkan oleh bit ini. Yang oleh bit ini. Mata bor ini ketika ngebor, itu kan hancur. Nah, hancurannya ini harus dikeluarkan. Ini dikeluarkan. Nah, nanti ditampung di namanya seker. Ini seker. Nah, lumpur pemboran ini dikasih minyak kelumpas gunanya apa? Untuk melumasi ketika mengebor, satu. Kedua, untuk mendinginkan mata bornya. Jadi, karena itu ngerus batu, menghancurkan atau meremukkan batu, perlu didinginkan. Kalau tidak dinginkan, jadi panas karena gesekan. Nah, lumpur pemborannya ini sirkulasi, jadi pada waktu ngebor ke bawah ini dikasih lumpur. Lumpurnya untuk mengangkat keratan-keratan tadi, pecahan-pecahan batuan. Kedempatkan di seker, jadi keratannya atau pecahan batuan akan kumpul di sini, nanti lumpurnya akan lolos, karena ini saringan, seker itu saringan. Terus kemudian ditempatkan dalam bak lagi, kolam. Kolam lumpur biasanya. Nah, kolam lumpur nanti dipakai lagi, disedot, masukkan lagi ke pemboraan. Nah, ketika nanti pada waktu pemboraan, ini biasanya dikasih minyak pelumas. Nah, makanya ketika nanti misalnya di sini, di tempat ini ada minyak, batunya ini ada minyaknya, terus kemudian diangkat, diseker, nah, ini pasti ada dua, kalau ada minyaknya dan ada batuan yang terkena ini, minyak pelumas. Hanya saja membedakan, kalau minyak pelumas ini di sinari ultraviolet, dia tidak mengalami fluoresensi. Tetapi, kalau yang minyak ini, kalau yang minyak asli, minyak mentah di sini, misalnya di sini ada oil, terus kemudian pecahannya ini terbawa ke sana, kemudian oleh Welsa Geologis, kita sebagai seorang geologis, nanti tugasnya adalah sebagai Welsa Geologis, atau Geologi Penunggu Sumur, gitu ya. Nah, tugasnya apa? Memeriksa keratan-keratan ini, apa namanya, pecahan-pecahan batuan ini. Nah, biasanya pecahan ini akan dianalisis di dekat rig pemboran, itu biasanya ada ruangan tersendiri, ruangan tersendiri, geologis mengambil sampelnya ini, kemudian diperiksa sampel ini, sampel ini, batunya ini, kemudian disinari sinar ultraviolet. kalau batunya disini mengandung minyak, terus kemudian terangkat disini, terus kemudian disinari ultraviolet, batunya ini akan memberikan warna fluoresensi. Yang tadinya warnanya minyak hitam, begitu dikasih sinar ultraviolet, ini akan muncul warna kuning sampai kuning kemasan. tetapi kalau ini bukan minyak asli disitu, tetapi karena dari campuran dari minyak pelumas yang dicampurkan oleh lumpur pemboran, dia ketika disinari ultraviolet, dia tidak akan memberikan warna kuning sampai kuning kemasan. Itu gunanya kita juga mempelajari fluoresensi untuk mengatakan apakah ini batuan ini mengandung minyak atau tidak. Meskipun ketika keluar warnanya hitam batunya, tapi warnanya hitam belum tentu dia minyak yang mentah, tapi bisa berasal dari minyak pelumas. Nah, fluoresensi ini, mengapa kok bisa memberikan fluoresensi di minyak? Itu karena ada pengotor sebagian mentah besar berasal dari fraksi hidrokarbon aromatik. dan emisi fluoresensi saat dipengaruhi komposisi kimianya, artinya konsentrasi fluorofor, fluorofor, dan quencer, jadi konsentrasinya. Serta karakteristik minyaknya, jadi ada viskositas, kerapatan optik. ini mengaruhi warna dari fluoresensi dari minyak. Nah, kita lihat di sini, ini kalau visible light, lampu-lampu biasa atau dari matahari, ini kan warnanya coklat ini, ini tidak kelihatan di minyak bisanya. Nah, di sini, begitu di sinari ultraviolet, dia muncul warnanya agak kuning. ini berbeda. Jadi, bukan dari minyak, misalnya. Terus, kemudian ini, jadi warna yang ditampilkan atau dipancarkan oleh minyak tadi, ini misalnya dari merah sampai putih. Ini sudah dibagi-bagi kalau menurut API Graffiti, kalau grafitinya rendah, artinya dia fraksi berat, minyaknya berat. Tapi, kalau API-nya tinggi, dia fraksi ringan, minyaknya minyak ringan. Nah, yang minyak mentah itu biasanya kisaranya di sini, di yellow di sini. Di kisaranya dari kuning ini untuk fluoresensi dari minyak tadi. Nah, ini kalau kita lihat ratingnya, rating fluoresensinya ini dari 0 sampai 1. terus kemudian ini 1 sampai 1,5 jadi sudah ada rating-ratingnya. Ini biasanya kalau di Belsat Geologis, di perusahaan minyak, ini sudah dibekali warna-warna sendiri. Jadi, kita tinggal mencocokkan saja. Jadi, ketika kita sinari ultraviolet, keratan batuannya tadi atau anjuran batuannya, dia menunjukkan warna yang seperti apa. Nanti kita cocokkan warnanya ini, berarti dia ratingnya 1,5 sampai 2, nah, ini deskripsinya. Jadi, diinterpretasikannya. Jadi, sudah ada tugasnya hanya memeriksa untuk keratan-keratan batuan. Ini saya ambil dari ini, websitenya, kalian nanti bisa coba akses di sini ya, websitenya. kemudian ada nilai kalor. Nilai kalor itu nilai yang dihasilkan atau jumlah panas yang dihasilkan oleh 1 gram minyak bumi. Jadi, 1 gram minyak bumi itu untuk meningkatkan suhu 1 derajat mulai dari 1,5 sampai 4,5 derajat celcius. Ini satuannya kalori. Ini kalau berat jenis 0,5 atau derajat API-nya 70,6 sampai 57,2 ini nilai kalorinya sekian. Sedangkan kalau berat jenisnya 0,9 nilai kalorinya sekian. Nah, kisarannya nilai kalor yang dihasilkan dari minyak bumi itu kisarannya dari 10.000 sampai 10.800. Bayangkan berbeda dengan batu bara. Jadi kalau batu bara 1 gram untuk memanaskan air gini dia kan nilai kalorinya hanya sekian. Jadi minyak bumi itu nilai kalorinya 2 kali lipat dari batu bara. Jadi kalau kita memanaskan air itu ya kalau 1 gram berarti ini panasnya akan lama airnya karena kalorinya rendah. Artinya misalnya kalau untuk meningkatkan ini kita hanya butuh 1 gram minyak tetapi untuk batu bara bisa 2 gram karena ini 2 kali lipatnya. Artinya kalau 2 gram dia butuh banyak. Jadi lebih efisien atau lebih murah dibanding minyak lebih murah dibanding dengan batu barat. Ya baik itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hakikat fisik dari minyak bumi. Nanti sebenarnya ini bisa kalian baca kalau ada waktu senggang keperustakaan baca di bukunya Pak Usumadinata yang jilid 1 terutama. Baik itu materinya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa kita diskusikan. kalau yang mau bertanya silahkan unmute itu ya terus kemudian silahkan untuk bertanya ada yang mau ditanyakan terutama terutama